Saya akan mereview kamera Canon EOS M3 Ini dia kameranya Viewfinder Ini dia kameranya Hai guys Oke hari ini jadi akan mereview ini kamera EOS M3 ini Canon ya lihat kan Oke so ini dia kameranya Jadi kita akan pertama kita bakal lihat ini Layarnya atau LCD nya Ini bisa di flip Jadi ini kameranya nih bisa di flip 180 derajat Dan ini tuh cocok banget biasanya untuk vlogger-vlogger Karena ini bisa lihat dirinya sendiri gitu jadi kayak selfie Tuh Habis itu ini juga Di lap biar gak kotor Pakai yang biasa untuk di kacamata itu Terus udah Sekarang kita ke baterai Baterai ini letaknya jadi posisi begini Baterai itu ada di sebelah kanan kita Ini gampang aja kita cuman geser Ini yang ini Cuman di senggol aja So this is the battery Kita taruh dulu Dan ini lihat Ini Canon Oke ya Ini 7,2 voltage It's just that small But it's good Oke Ini jadi Chargernya Kita cuman masukin gini aja Kayak biasa Dan kalau misalnya ini Warnanya merah Berarti ini belum full Sedangkan kalau misalnya dia pindah ke ini Warnanya akan otomatis hijau dan itu artinya full Baterainya ini lumayan kuat dari kamera-kamera yang lain Baterainya Baterainya karena cocok untuk vlogging ya Jadi ini tuh kuat Jadi kita mau Ya kurang lebih seharian tuh cukup lah Asal dari full Terus Ini Jadi kita masukin lagi Dan sekarang yang paling deket sama baterai itu adalah memory card Jadi memory cardnya itu cuman sebelahnya aja tinggal diteken untuk cara ngeluarinnya Disini Dan ini Saya belinya yang 32GB Ini segini Oke kan Oke Sekarang kita masukin lagi Now we can move on to the accessories Oke Aksesorisnya itu Ada beberapa Disini Ada mic-nya Mic-nya itu Jadi tempat untuk nyimpen mic ya Untuk mic extension Jadi disini Tinggal dibuka aja Ini Protektornya Jadi tinggal ditambahin gitu aja Biasanya kan Kalau vlogger gitu kan Biasanya ada yang Ya di Outdoor Atau gimana Jadi kita Tambahin mic extension Biar suaranya lebih jernih Jadi kalau misalnya Outdoor Ya sometimes Bisa lah dipake extensionnya Mic extensionnya itu Karena ya Kan kita Disana Sama Alam gitu Kita gak tau alamnya gimana Kalau misalnya Mau boleh dipake Tapi kalau misalnya di indoor Itu tuh Gak usah pake menurut saya Karena Indoor itu ya Biasa aja Maksudnya Cukup jernih lah Kalau misalnya gak pake extension Mic-nya Dan itu tuh bisa 3,5 meteran Dan itu masih jernih Dan itu masih bagus banget Jadi gak perlu Menurut saya gak perlu Extension mic-nya lagi Terus Kita lari ke blitz Blitz-nya itu Ada disini Dan ini Kita cuma tinggal geser aja Disini Disini keluar Dan ini kita bisa langsung Cik-cik Disini blitznya keluar Ini modelnya kayak gitu Kayak Mantul gitu dia Oke And then the last Is lens Lensanya ini Ini tuh Gini Jadi dikeluarin Kita puter ke Disini Oke So this is The actual camera This is the extend Lens Nih Jadi ini slim aja Lalu ini ada lensanya Jadi Kalau misalnya kamera Kameranya ini Misalnya Kalau kita itu Ini rumah kita Dan ini tuh Semacam tambahannya Karena ini yang mahal Dan ini This is the main thing Of the camera This is the lens Ini yang buat Segala foto itu Bisa zoom in Zoom out Bisa lebih fokus Bisa lebih Segala macem Jadi ini Adalah yang utama Lensa adalah yang utama Dan ini Bagian ini Dan bagian ini tuh Gak boleh kotor Ini tuh bener-bener Harus dijaga banget Karena Kalau misalnya kotor Atau rusak sedikit ya Otomatis kita harus ganti Which is Harganya pun Ya kurang lebih sama Dengan kamera Beli awal gitu Jadi Yaudah Kita harus bener-bener Jaga banget So the lens Ini rangenya itu 15 sampai 45 milimeter Milimeter Sorry This is very nice I've been using this I've been using this A lot of time See Kalau misalnya lensanya kotor Paling nggak kita lapnya disini Di luar Jadi bukan di dalam Bukan di dalamnya ini Nanti Nanti lecet Nanti atau gimana Itu Itu banget Riskan banget-banget Ini covernya Ini protektornya Tutupnya Biasa Kayak biasa ini Oke And then Kalau mau dimasukinnya lagi Kita sama ini Ini kan ada putih Ini ada putih Jadi Kalau kita mau masang Ini ada dipencet dulu Dan kita baru puter Kita sesuaiin dulu Tadi yang diputih Sampai ada bunyi Ada bunyi klik Itu namanya udah pas Jadi ini udah Udah Nggak bakal Keluar-keluar lagi Nggak bakal pindah-pindah lagi Ini udah pas Gitu ya Oke Now Jadi sekarang kita akan nyalain Ini buka dulu otomatis ya Jangan kita tutup Mau foto-foto Ditutup gambarnya Nggak kelihatan Gitu Ini On-nya Jadi sini tombol on-off-nya Ini Segala macem Ya Mood Mau yang otomatis Atau manual Atau segala macem Ini exposure-nya Ini untuk pencet Ambil gambarnya Button-nya Ini untuk recording Ini untuk Gallery Dan ini Zoom in Zoom out Ini Rubbish Atau Deleting Ini Apa namanya Blitz-nya Ini IOS-nya Envy Menu Ini buat info Dan sekarang kita langsung nyalain aja Oke Lensa Oke Ini harus Dibenarin dulu Ini nih Ini yang penting Ini harus Dimajuin dulu Baru Dibawa Sampai ke 15 Minimal Jadi Untuk Biar Tuh Kan jadi Gambarnya jadi bagus Ini untuk Zoom in Ini ya Jadi Jadi Tuh Dia nyala Posisi Nyala begini Ini Bisa kita Mainin di Layar Ini juga Mau recording Bisa Ini bisa Ini ke menu Bisa Kem menu Terus kita Kalau misalnya Kita mau main focus Karena gampang aja Misalnya Saya taruh ini disini Kan gini Habis itu kita Saya mau zoom in Fokus Sender puter Oke So this is Very clear Ini Benar-benar Yang paling maksimal Yang paling jernih Ini Kita bisa atur-atur aja Bisa Bisa buram gini Bisa buram Gini Terserah aja Suka-suka hati Oke Ini masih zoom in Kita buat zoom out Terus Disini Kita mau move on Kita habis foto-foto nih Eh lupa ini ya Harus dibenerin lagi ya Oke Setelah kita foto-foto Biasanya kan Ya Mau pindahin foto ke kamera Ke laptop atau gimana Kita pakai di sebelah sini Tuh Ini Jadi sini ada Digital mic Ini nih Kita buka Ini Tuh Lihat Ini ada tempat yang sebelah sini Yang bulat ini Ini tempat untuk Kalau kita mau tambah Extension mic-nya Kita kabelnya Taruh sini Kalau ini Kita Mau Kalau misalnya kita nih Mau mindahin foto Ini ke sini Ini pakai ini Pindahin foto ke kamera Maksud saya ke komputer Pakai ini Ini bisa dimasukin ke situ Yang lubang yang ini Yang kecil ini Masukin ke yang sini Tuh Nah ini Cuman Ini yang sisi sini Ini cuman gini aja Ini ada Untuk Wifi-nya Atau apa Oke Ini untuk Kalau mau dipasang Di tripod Kabelnya yang tadi Ini kabelnya yang tadi Oke So this is The basic Review Atau Ya Kita ngomongin tentang Spesifikasinya Kamera Dan Kamera IOS IOS M3 ini So any question You can put it below Under comment Column So this is Di camera Canon AS M3 Bye Ini kebetulan Ada di pusat kota Dan sebelah sini Sungai Yang ini Waterfront Yang biasa Sudah Itak ner